Dunia hewan, jerapah bisa membuat keputusan dengan informasi statistik. Sebuah penelitian baru di kebun binatang Barcelona, para ilmuwan mencoba mengujinya pada jerapah, girafa camelopardalis. Hasilnya, meskipun memiliki ukuran otak relatif lebih kecil, ternyata jerapah dapat mengandalkan frekuensi relatif untuk memprediksi hasil pengambilan sampel. Hasil penelitian baru tersebut telah dijelaskan di jurnal bergensi Scientific Reports belum lama ini, makalah tersebut diterbitkan dengan judul Girafa's Make Decisions Based on Statistical Information, yang bisa. Didapatkan secara daring, dalam penelitian baru tersebut, Dr. Federica Amici, seorang peneliti di University of Leipzig dan Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, dan rekan-rekannya mencoba mengujikannya pada beberapa jerapah. Mereka mempresentasikan dua jerapah jantan dan dua betina di kebun binatang Barcelona dengan pilihan antara dua batang sayur yang disimpan dalam wadah tertutup, mereka menunjukkannya dengan kepalan tangan yang telah mengambil sayuran dari wadah transparan. Dalam wadah tersebut, berisi proporsi berbeda dari batang wortel pilihan dan batang cukini, zuccini, yang kurang disukai. Sementara jerapah dapat melihat jumlah sayuran yang berbeda di setiap wadah, mereka tidak dapat melihat sayuran. Mana yang dipilih dan ditawarkan oleh penulis, kondisi yang berbeda termasuk wadah yang berisi 20 wortel plus 100 buah cukini versus wadah berisi 100 wortel plus 20 buah cukini, 20 wortel plus 100 buah cukini versus 20 wortel plus 4 potong cukini. Dan terakhir 57 wortel plus 63 potong cukini versus 3 wortel dan 63 potongan timun. Dua kondisi terakhir menguji apakah jerapah dapat menilai frekuensi relatif sayuran, bukan hanya jumlah absolut masing-masing sayuran, setidaknya dalam 17 dari 20 percobaan, jerapah dapat dengan andal memilih wadah yang lebih mungkin menghasilkan potongan wortel favorit mereka. Para peneliti menggunakan kondisi kontrol untuk mengesampingkan apakah jerapah menggunakan informasi lain, seperti indera penciuman, alih-alih melihat wadah, atau petunjuk dari peneliti saat membuat pilihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!